Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zianti Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada infomedis kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai kondisi sembelit. Sembelit ini istilah yang mungkin sering kita pakai untuk mengatakan suatu kondisi susah buang air besar atau juga bisa disebut konstipasi. Sembelit ini adalah kondisi dari sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya kesulitan dari buang air besar atau frekuensi dari BAB yang lebih sedikit dari biasanya. Nah umumnya seseorang itu dianggap sebagai kondisi sembelit jika buang air besarnya ini kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nah sahabat sehat, kita perlu tahu nih kondisi sembelit ini penyebabnya apa saja sih. Sahabat sehat, sembelit ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentu saja dari pola makan sehari-hari. Yang penting dalam pola makan ini adalah asupan serat. Bagaimana asupan seratnya? Kalau kurang asupan serat ini bisa menjadi penyebab yang paling sering bisa menyebabkan kondisi sembelit. Karena fungsi serat ini adalah untuk membantu melunakan tinja dan juga memperlancar proses pencernaan. Kemudian faktor lain adalah kecukupan minum ya. Kondisi dehidrasi atau kurang minum ataupun kurang cairan ini juga bisa membuat tinja itu menjadi keras dan akhirnya menjadi sulit dikeluarkan. Nah ada faktor lain yang mungkin ini juga penting untuk diketahui adalah bagaimana aktivitas fisik kita. Nah kalau misalnya aktivitas fisik kurang, maka ini juga bisa menyebabkan lambatnya gerakan usus yang juga bisa berpengaruh kepada kondisi sembelit. Kemudian faktor usia ya. Kalau misalkan orang sudah usia, sudah lansia, ini lebih rentan mengalami kondisi sembelit. Karena adanya perubahan pada fisiologis dan pola makan dari pasien lansia. Kemudian juga kondisi-kondisi medis tertentu ya seperti kondisi penyakit diabetes ataupun hipotiroidisme, kemudian gangguan saraf. Dapat juga mempengaruhi fungsi dari usus sehingga bisa menyebabkan sembelit. Sahabat sehat, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kondisi sembelit ini gejalanya apa saja? Biasanya gejala sembelit ini sangat-sangat bervariasi ya, dan ada beberapa hal yang penting yaitu pertama adalah adanya kesulitan ketika ingin mengeluarkan tinja ataupun BAB. Kemudian tinjanya juga keras konsistensinya dan juga kering. Kemudian pasien juga bisa merasakan kondisi nyiri perut, sakit perut, di bagian perut, bagian bawah terutama. Kemudian bisa merasakan kembung ataupun perut terasa penuh. Nah, frekuensi BAB yang kurang dari 3 kali seminggu ini merupakan ciri yang cukup khas pada kondisi sembelit. Untuk menangani kondisi sembelit, sahabat sehat perlu melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Yang pertama tentu saja kita harus meningkatkan asupan serat. Ya, jadi kita harus konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat, seperti contohnya buah-buahan, ini yang paling penting. Kemudian juga sayur-sayuran, dan juga bisa berupa biji-bijian. Kemudian pastikan kecukupan minumnya, kecukupan cairan sehari-hari. Harus cukup minum sehari-hari untuk membantu menggunakan pinja. Ya, kadar minum bisa sekitar 2,5-3 liter per hari. Kemudian, sahabat sehat juga bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang lebih banyak dan teratur. Karena aktivitas fisik ini bisa merangsang gerakan usus yang lebih baik. Nah, maka dengan melakukan perubahan gaya hidup ini, akan bisa lebih efektif ya, untuk membantu buang air besar yang lebih mudah. Jika kondisi dari sembelit masih belum membaik setelah dilakukan perubahan gaya hidup tadi, maka sahabat sehat bisa memperiksakan diri ke dokter ya. Karena dokter bisa jadi akan memberikan obat-obatan pencahar ataupun suplemen ya, untuk memberikan serat secara alami untuk membantu mengatasi kondisi sembelit. Nah, sahabat sehat, kita perlu tahu ya, apa saja sih makanan yang perlu dihindari untuk penderita sembelit, supaya tidak mengalami kondisi sembelit. Yang pertama, saat mengalami sembelit, ada beberapa makanan yang kita perlu hindari ya, untuk bisa mempercepat kondisi pemulihan dan melancarkan proses buang air besar ini, supaya jadi lancar dan normal kembali. Ada beberapa makanan yang perlu dibatasi konsumsinya. Yang pertama adalah makanan siap saji. Makanan siap saji ini biasanya adalah makanan seperti burger ataupun kentang goreng, ini rendah sekali kadar seratnya, dan juga tinggi natrium. Kondisi yang seperti ini bisa memperburuk sembelit, jadi semakin susah buang air besar. Kemudian, makanan seperti keju dan produk susu, meskipun memang kaya akan kalsium, tapi keju juga bisa menyebabkan buang air besarnya menjadi lebih susah. Makanya kita sebaiknya batasi konsumsi keju dan juga produk dari susu ya, seperti misalnya es krim, itu juga merupakan bagian dari produk susu yang harus dihindari. Kemudian, juga kita bisa menghindari daging olahan ya, seperti sosis, ya kemudian nugget, seperti itu daging-daging olahan, adalah produk yang memang tinggi lemak dan juga rendah seratnya, sehingga akan memperlambat sistem pencernaan, sehingga akan berdampak kepada sembelit. Lalu bagaimana dengan makanan sehari-hari seperti nasi putih ataupun roti putih? Ini juga sebenarnya seratnya kan sedikit ya, lebih dianjurkan kalau mau lebih banyak serat, kita konsumsinya nasi merah. Karena itu nasi putih juga harus dibatasi, kita tidak bisa terlalu banyak nasi putih karena seratnya termasuk sedikit. Kemudian, juga termasuk ya, misalnya ada mie ataupun pasta, ini kan terbuat dari tepung putih ya, yang juga rendah serat, sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana sistem pencernaan itu. Kemudian, makanan yang tinggi gula, seperti contohnya makanan-makanan manis ya, permen, kemudian makanan manis yang lainnya kue, jadi ini banyak kandungan gula dan juga tepungnya yang akan membuat sistem pencernaan menjadi lebih lambat bekerjanya karena minim kandungan serat. Makanan lain yang juga perlu dihindari adalah gorengan ya, karena ini meskipun kita sehari-hari suka makan gorengan, tetapi gorengan ini mengandung lemak yang tinggi dan ini akan lebih susah untuk dicerna. Maka kalau kita biasanya makan gorengan itu akan lebih susah tuh, buang air besarnya. Nah, kalau memang mau menghindari, kita coba hindari gorengan dan lebih memilih makanan yang tinggi serat. Kemudian ada makanan yang lain adalah yang kita mungkin sering makan juga, telur ya. Telur ini gizinya bagus sekali ya, tetapi dia tidak mengandung serat, jadi kurang serat yang cukup sehingga akan mempengaruhi kepada sistem pencernaan kita. Nah, kalau kita memang ingin menghindari dari kondisi sembelit, beberapa makanan ini perlu dipastikan supaya tidak berlebihan dikonsumsinya ataupun bisa dihindari sepenuhnya atau nanti dikombinasikan dengan pemberian makanan yang mengandung kadar serat yang tinggi. Nah, kita perlu tahu nih, apa saja sih makanan yang bagus untuk dikonsumsi bagi setiap orang supaya bisa menghindari kondisi sembelit. Yang pertama, kita harus makan sayur-sayuran. Sayuran hijau ya, beragam macamnya tuh. Ada bayam, ya brokoli. Ini tinggi serat ya, yang bisa menambah volume tinja dan juga membuat tinja lebih lunak, sehingga akan lebih mudah dalam proses buang air besar. Jadi, kita harus suka nih, selalu ada komposisi ataupun makanan sayuran hijau di dalam setiap porsi makan kita. Kemudian, buah. Buah-buahan ini beragam jenis buah, bisa membantu. Satu contohnya misalnya buah apel ya, karena ini mengandung pektin yang akan dapat meningkatkan gerakan usus dan juga melunakan tinja. Nah, kalau misalkan kita makan apel itu, satu buah itu sudah cukup bagus tuh, karena dia mengandung serat yang cukup. Jadi, itu bisa dikonsumsi untuk mempermudah buang air besar. Kemudian, buah-buahan lain, seperti contohnya buah kiwi. Ini dikenal juga nih, untuk mempercepat gerakan usus. Nah, kalau kita konsumsi buah kiwi, itu sekitar dua buah kiwi, itu bisa membantu kalau dimakan secara rutin untuk bisa menggunakan tinja dan buah air besar yang lebih lancar. Kemudian, kalau kita konsumsi roti, kita pilih roti gandum yang utuh. Jadi, dilihat dulu nih, kalau roti gandum itu kan ada keterangannya whole wheat atau bukan ya. Jadi, kita pilih yang roti gandum yang utuh, karena ini mengandung serat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan kita beli roti putih yang biasa. Kemudian, makanan lainnya, seperti ubi, ini mengandung serat tidak larut dalam bentuk selulosa dan juga lignin yang bisa membantu menambah volume tinja. Jadi, akan lebih mudah buah air besar. Kemudian, ada juga minuman fermentasi, seperti kefir. Ini kaya akan probiotik. Probiotik ini bagus sekali ya untuk kesehatan pencernaan dan juga bisa meningkatkan kadar air dalam tinja. Ada juga yang kita bisa konsumsi adalah chia seed. Kita campurkan ini, chia seed ini dengan air. Maka bisa membentuk seperti gel yang akan membantu melunakan tinja dan bisa mempermudah pergerakan di sistem pencernaan. Lalu, apakah ada hubungannya antara sembelit dengan kanker usus? Sahabat sehat, kita perlu ketahui ada jenis kanker di saluran sistem pencernaan yaitu kanker usus besar atau kanker kolorektal. Ini adalah jenis kanker yang berkembang di usus besar. Nah, seringkali tanda dari ataupun gejala dari kanker usus besar ini bisa berupa sembelit ataupun susah air besar ataupun juga bisa sebaliknya, mengalami kondisi diare. Nah, apakah ada hubungan antara sembelit dan kanker usus besar? Nah, sembelit ini bisa menjadi tanda awal ya. Tadi gejala awalnya bisa merupakan sembelit kondisinya. Kedua adalah kondisi fesis yang tertahan di dalam usus besar ini pada jangka waktu yang lama ini bisa meningkatkan risiko dari berkembangnya jenis kanker seperti kanker usus besar. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kalau individu tertentu ya, misalnya dia mengalami kondisi sembelit susah buang air besar secara jangka waktu yang lama ataupun kronis maka ini bisa memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker usus besar jika dibandingkan dengan mereka yang buang air besar yang lancar ataupun tidak mengalami sembelit sehingga BAB-nya normal. Nah, karena itu paparan dari fesis yang terlalu lama ataupun berkepanjangan di sistem pencernaan dan juga ini bisa mempengaruhi terhadap zat karsinogen dalam fesis yang bisa terakumulasi maka itu bisa berkaitan dengan kanker usus besar. Oleh karena itu karena kondisi sembelit ini bisa menjadi masalah jangka panjang kalau tidak ditangani dengan baik maka penting nih bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan menghindari kondisi sembelit. Ya, sahabat sehat tentu kita tahu ada beberapa jenis obat untuk mengatasi kondisi sembelit yang mungkin akan diberikan oleh dokter. Yang pertama tentu yang lebih baik kita melakukan cara-cara yang alami yang tadi kita sudah bahas sebelumnya namun kalau belum membaik kita bisa periksakan kepada dokter ini akan mempermudah kontrol ya dari dokter untuk mengetahui kondisi sembelit yang terjadi pada pasien. Nah, ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan yaitu seperti obat pencahar ataupun laksatif yang sifatnya oral ataupun diminum ataupun yang diberikan lewat suppositoria ataupun lewat anal. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang oral itu dia efeknya itu perlu waktu yang lebih lama bisa jadi sekitar 12 jam jadi misalkan contohnya diminumnya malam hari kemudian itu akan berdampak efeknya akan mempercepat gerakan sistem pencanaan ataupun mempercepat gerakan usus dia akan mempermudah BAB di keesokan harinya. Nah, sedangkan kalau untuk yang diberikan suppositoria itu biasanya efek reaksinya itu lebih cepat daripada obat yang oral tadi itu dalam berupa waktu saat itu tidak lama akan lebih mempermudah untuk buang air besar. namun penggunaan obat-obatan ini sebaiknya memang atas pengawasan dari dokter ya karena kan kita tidak mau terus berulang menggunakan obat sedangkan kita tidak mengatasi dari sebab utamanya ataupun perubahan pola hidupnya jadi ini yang harus dilakukan. Nah, kalau memang kita butuh pemberian obat-obatan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Sekian dari saya semoga bermanfaat salam hidup sehat dan sampai jumpa. selamat menikmati